Pernahkah Anda bertanya atau penasaran dengan sosok dibalik salah satu online shop yang sangat terkenal yaitu Shopee? Halo geng, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sihat dan tetap semangat. Yang penting rasanya, mantap, guris, menyegarkan. Nah, kali ini kita akan kupas tentang mengenai sosok pendiri sekaligus pemilik atau lebih tepatnya CEO Shopee. Apa itu Shopee? Shopee merupakan aplikasi online shop atau Daring Marketplace, platform perdagangan elektronik. Dengan Shopee, pengguna dapat dengan mudah menjelajahi, berbelanja, dan menjual produk apa saja kapan saja. Shopee memudahkan para penjual serta pembeli dalam berinteraksi melalui fitur live chatnya. Sarana jual beli ini juga menyandakan banyak produk mulai dari gadget, fashion, kosmestik, elektronik, otomotif, dan lain sebagainya. Pokoknya semua ada ya geng. Shopee sudah terintegrasi dengan dukungan logistik dan pembayaran yang bertujuan untuk membuat belanja online mudah, dan aman bagi penjual serta pembeli. Jika dibandingkan dengan situs market lainnya, seperti Bukalapak, Tokopedia, OLX, dan lain-lain, maka Shopee termasuk yang termudah dan minim pengalaman. Namun dengan promosi yang gencar, e-commerce ini mampu berdiri sejajar dengan pesaing-pesaing terdahulunya tersebut. Bentuk bisnis pada Shopee Shopee pertama kali dimulai sebagai pasar C2C, pelanggan untuk pelanggan, tetapi kemudian beralih ke model pelanggan untuk pelanggan dan bisnis untuk pelanggan. Hal itu berjalan semenjak diluncurkannya, Shopee Mall yang bermerupakan platform toko daring milik Shopee untuk distribusi brand ternama. Jadi, meskipun sama-sama toko online, sebenarnya Shopee sedikit berbeda dengan Bukalapak. Dan Tokopedia yang sebagian besar hanya berperan sebagai penyedia lapak bagi pedagang. Shopee juga menjual produk mereka sendiri. Itulah kenapa beberapa produk yang dijual di Shopee dikirim dari luar negeri, misalnya Tiongkok. Kapan Shopee berdiri? Shopee pertama kali dinuncurkan di negara Singapura pada tahun 2015. Dan sejak itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Shopee berdiri di bawah naungan SIA Group, yang sebelumnya dikenal sebagai Garena ya geng, yang didirikan pada 2009 oleh Forest Lee. Shopee bermitra dengan lebih dari 70 penyedia layanan kurir di seluruh pasarnya untuk menyediakan dukungan logistik bagi penggunanya. Shopee berkolaborasi dengan berbagai jasa logistik lokal, serta penyedia jasa telepositasi dari. Nah, di balik bedeninya Shopee, ada tokoh penting ini geng, yaitu Chris Fang yang saat ini juga menjabat sebagai CEO Shopee. Chris Fang merupakan lulusan terbaik dari Universitas Singapura. Selain itu, dia adalah salah satu mantan pegiat roket internet yang pernah mengapali Zalora dan Lazada. Prestasi marketplace ini adalah keberhasilan promosi yang dalam waktu singkat. Pengguna Shopee tidak kalah banyak daripada pesaingnya. Dimana sih kantor Shopee? Kantor utama Shopee berpusat di Singapura, melakukan ekspansi ke negara ASEAN, dan membuka Shopee Indonesia, Shopee Malaysia, Shopee Thailand, Shopee Taiwan, Shopee Vietnam, dan Shopee Filipina. Shopee di Indonesia dimulai pada bulan Desember tahun 2015 berkantor pusat di Wisma, 77 Tower 2, Lantai 11, Jalan Legend S. Parman Kav, 77 Sleepy Palmerah, Jakarta Barat, 11410. Nah, mungkin cuma itu dulu ya yang bisa saya sampaikan tentang pemilik dan pemendiri Shopee. Jika ada salah-salah kata, mohon dikoreksi ya, geng. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.